Kakak dengan si... Oh, untuk masalah menyesal sama anak saya, ke anak saya pun saya nyesal gak dengan anak saya, tapi juga berarti menyesal dengan berjalan hidup saya. Yang pasti saya udah ditambahkan anak saya. Ada kok posting yang saya ngomong, saya bukan. Terima kasih. Dan juga kalau masa persinggungan apa segala-galanya, maka juga gak melakukan itu. Cuma, itu sebagai ibu saya malu sih. Tapi yang pasti saya gak menjual air batang disini, karena setiap saya menangis, itu setiap saya bicara tentang anak saya. Untuk bicara yang lain, nih. Nah, tidak ada persinggungan. Tidak ada si Diokol Asusila. Sudah seperti tadi gitu, udah dikasih tahu. Karena saksinya situan, Joko gak ngomongin, yang sudah dikira. Enggak, semua itu gak ada. Semua itu hanya omongan antara temen, yang mencoba melibumi temannya lagi. Tapi, beliau tidak tahu, menahu bahwa ini akan ada. Rangkatannya seperti bola salju, yang akan makin besar, makin besar. Karena dia tidak mau nangsiapa saya. Nah, tolong. Saya minta tolong banget disini, saya datang bukan ribut, bukan berapa, tapi saya hanya kalau dikasih. Untuk masalah nanti ke depan, yang mau diborong hukum, saya pribadi, saya sudah memaafkan kalian. Tolong. Sudah. Saya memaafkan, sampai saya melupakan. Saya bukan mengencang, tapi cukup. Sudah, selesai. Apalagi sih, sudah tua, jangan cuma cari sensasi deh. Kan ini sudah tahu, belas-belas. Saya kemanapun, saya sama sopir saya. Sopir saya, silakan mewajar sopir lain. Dia disuruh bersumpah pun, dia berani. Saya turun di mana, saya sama siapa, ketemu-ketemu. Sopir saya tahu, karena saya selalu ajar, dia makan bareng indiga, yang bareng sama tadi. Itulah satu. Saya bisa begitu dekatnya, menganggap omen, sudah seperti adik saya, bukan sopir saya. Dia adik saya. Sudah. Sudah ada apa-apa di sini, tiba-tiba keluarlah ini, keluarlah itu. Hanya seseorang yang, mungkin kecawa dengan orang, dengan, mungkin dikara dengan Ricky, mungkin dikara dengan saya, yang ada seperti ini, yang sebenarnya bisa, dikara dengan baik-baik. Saya rasa, ini semua bukti di sini. Bukti ini, enggak bisa kita manipulatif, enggak bisa kita bohongi. Seperti yang beliau bilang, kita bisa bohong, tapi enggak bisa membohongi sejarah. Ini semua sejarahnya. Mau bicara apa lagi? Yang cukup ya. Kak, tapi dari tim dia, kan dari pihak dia, bicara bahwa dia mempunyai bukti, kan? Silahkan. Nah, apa kakak berani menantang untuk? Berani. Selama saya benar, saya tidak takut. Seperti di sini, dia bilang. Katanya, kuasa hukumnya dia akan, kalau ada buktinya, dia akan mundur dari kuasa hukum, dari pihak sana. Nah, saya sudah ada bukti nih. Kalau dia pengen lagi, saya sudah ada bukti semuanya, bahwa yang namanya katanya, yang katanya saya tuh ada foto berdua, ternyata saya kan rame-rame. Tanggalnya juga ada di situ. Bahkan di grup pun ada di sini. Bentar ya, pelan-pelan aja. Karena saya seharusnya, 15 Januari ini kita keputi, saya keputi 15 Januari ini pun saya sudah kerek. Ya kan? 15 Januari, saya nanya, Melah mau dong video rame-nya, dengan justru. Please, aku mau jumpa pers hari ini soalmu. Video ini bukan, dikasihlah video ini. Makasih Mel. Tanda lagi, di tanggalnya, 20 Februari ya kan, yang tadi sudah dikasih tahu juga. Berarti, pernyataan tersebut, benar-benar, tidak terjadi, yang dikatakan seperti, tim dia ya? Tidak ada, tidak ada. Makasih saya mau kasih tau lagi. Ini akumen pun, banyak nih. Aku nanya, ini kan, ini tanggal berapa ya? Teng Mel, kan saya lupa. Yang satu orang, ngomong tanggal 19, satu orang, ngomong tanggal 19, berarti benar. Tanggal 19, mau ke tanggal 20, saat itu. Satu orang. Karena kita ada cara, kukul, penanggal 19, dan rame-rame, tidak ada yang berdua. Makanya pas lagi ada itu, tiba-tiba saya lagi digunjuk. Dia dikoprok sama dia, dikakir sama dia. Sudah doang, masa-masa katakan dia, oh, lihat kan, kenapa, pantesan aja kakak saya, keraikan dia. Tau dong kenapa. Itu kan menggiring opini orang rasa, karena kan, oh, ini memang kalinya selingkuh. Gak ada, gak ada selingkuh. Kak, nantinya permasalahan ini, mau tidak mau, maka ya, yang mengganggu, hubunganmu dengan Aska, atau itu? Saya gak bilang mengganggu, hubungan saya dengan Aska, tapi di sini, saya tuh merasa, jujur sebagai ibu. Kan anak, kalau melihat kesannya, kayak, ini sudah selingkuh, bikin video call, Pak Susila, bikin malu kan. Sekali lagi, Aska, mama gak pernah melakukan itu, jadi kamu tidak perlu malu. karena mama tidak pernah melakukan itu. Tapi sampai sekarang, tuh belum simpan. Belum. Saya sama bilang, sama Riki, aku kangen sama Aska, tapi aku takut, karena ada rasa, kayak rasa bersalah, wapus-wapus saya gak salah. Maaf ya, bukan saya jual air mata, tapi setiap, kalian buat lihat, setiap, saya mau ngomongin apa sih, saya. Komunikasi dengan, mungkin, jembatan Mas Beji, mungkin. Saya gak mau, minta, apa itu, ke konten suami saya dulu ya, karena maksudnya, gak mau melibatkan dia, karena ini juga bukan, buksan media juga, sebetulnya. Tapi, kalaupun suatu saat, misalkan saya butuh, Masa dalam lagi, saya minta, klarifikasi di tempatnya dia, atau apa, kalau, kalau, misalkan dibutuhkan, saya akan ngomong, tapi untuk saat ini, ke teman-teman media, di luar, karena, dia dilihat juga banyak orang, bahwa, disini benar-benar, saya tidak ada, hal sebetulnya. Gak ada sama sekali. Tadi dilihat, dibilkan, memang gak ada. Menyesal gak nih, setelah terjadian kayak gini? Sebenarnya kan sebelumnya, Aska tidak memberikan izin nih, kakak dengan si, Oh, untuk Mas, setelah menyesal sama anak saya, anak saya pun, saya nyesal gak dengan anak saya, tapi, juga berarti menyesal, dengan berjari-jari saya. Yang pasti, saya sudah menemukan anak saya. Ada kok, post-ingan saya yang ngomong, saya berjari-jari saya. Jadi, jadi belajaran saya? Sangat, jadi belajaran saya. Dan juga, Riki juga, kan kasihannya, dikatain lah, cuma, oh iya, bilang katanya saya itu harus, apa-apa sih, oh, diajarin saya, harusnya untuk generasi begini. Dari pihak sana bilang, kesananya itu harus memberikan pelajaran, untuk generasi begini. Apa sih? Gitu loh, maksudnya, yang dekat perempuan muda, dekat sama laki-laki yang usia lebih tua, juga itu banyak. Cuma bedanya, kan cuma beda gender aja gitu loh. Kalaupun misalkan saya, iya, pacaran sama Riki, so what? Gak merujukan pihak sana, itu pun saya sudah cerai sama sana. Iya enggak? Gitu dong. Ada juga, kan, dia juga pernah, kok dekat sama yang lebih tua? Saya juga lebih tua dari dia. Bedanya gimana? Saya lebih tua loh dari dia. Dia, Riki juga lebih muda dari saya. Kalaupun memang, iya kenapa gitu loh. Sama yang sebenarnya, saya lebih, lebih tua. Dia juga lebih muda dari saya. Bedanya gimana gitu loh. Kalaupun misalkan, iya Riki umurnya sekian, gini-gini, terus kenapa kita lawan jenis yang tertarik satu sama lain, kalau misalkan benar ya gitu, kita lawan jenis yang tertarik, yaudah, gak ngurugiin juga, gak ngurugiin masyarakat Indonesia juga, semua tidak ada yang dirugikan.